Banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Di Kabupaten Aceh Utara, banjir mengepung wilayah pemukiman warga setelah curah hujan tinggi di wilayah pegunungan. Mengakibatkan debit air naik dan sejumlah tanggul sungai pun jebol. Tak hanya rumah warga, gedung sekolah, rumah ibadah, serta akses jalan nasional juga persawahan warga terendam banjir. Dengan membawa barang pribadi, warga harus menerjang banjir setinggi 1 meter yang merendam permukiman di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Curah hujan tinggi selama dua hari terakhir membuat warga harus siaga. Pasalnya, luapan dua aliran sungai, yaitu Sungai Kurung Keruto serta Kurung Petu di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir. Sejumlah fasilitas umum juga tak luput dari banjir, terhitung mulai dari gedung sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dan jalan nasional. Ketinggian air bahkan naik mencapai 1,5 meter lebih saat curah hujan meningkat. Masyarakat di sekitar sini sebanyak 90 kata sudah mengusir untuk mencari tempat yang lama. Ini kan kemarin baru banjir, Pak? Iya, dua hari yang lalu baru banjir. Baru banjir, terus? Pagi ini datang lagi airnya. Warga hanya bisa pasrah bertahan di dalam rumah. Tak sedikit bahkan korban banjir yang memilih mengungsi akibat banjir susulan yang semakin parah. Jepolnya tanggul aliran sungai akibat meningkatnya debit air juga membuat banjir semakin meninggi. Dampak banjir, aktivitas warga lumpuh total. Aktivitas perekonomian warga berhenti. Akibat tempat berdagang tutup, terdampak banjir. Warga berharap pemerintah turun tangan mengatasi banjir agar tidak terus-menerus merugikan warga. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, AINews, belaporkan. Di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, lebih dari 700 rumah yang tersebar di 4 desa dan 1 kelurahan di kecamatan Dolok Masihul terendam banjir. Dalam 2 pekan terakhir, banjir juga telah merendam ribuan rumah di sejumlah kecamatan Kabupaten Serdang, Bedagai. Pengedara harus bergiliran saat akan melintas akses jalan desa Pakan Kamis di kecamatan Dolok Masihul, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara yang terendam banjir. Selain mengenali jalan alternatif provinsi yang menghubungkan kota Medan dan kota tebing tinggi, banjir juga turut merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Salah satu desa yang cukup parah terdampak banjir adalah desa Aras Panjang. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga bahkan mencapai hampir 1 meter di wilayah ini. Banjir diduga terjadi akibat jebolnya tangguh Sungai Kerapuh yang mengakibatkan air meluap ke permukiman penduduk. Menurut warga, debit air mulai naik pada rabu pagi. Banjir ini bahkan merupakan yang keempat kalinya terjadi dalam satu bulan terakhir. Dari pagi dia mulai meluap, dia memang gak kenaik ini. Tapi, tiba-tiba jam-jam 8 dia udah mulai naik. Sering seperti ini? Sering kali, Pak. Ini kalau dibilang dalam waktu bulan itu, dalam waktu seminggu itu kadang mau dua kali berhidup. Apa kira-kira penyebabnya ini? Memang dulu jarang kali ya, Pak Bancir. Data pihak BBBD Serdang Bedagai, total 718 rumah yang tersebar di empat desa dan satu kelurahan kecamatan Dolok Masiul terendang banjir. Warga diimbau untuk waspada, terlebih anomali cuaca lainnya berdampak pada munculnya bencana hidrometeorologi. Seperti banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Mayurustandi, AINews, melaporkan.